Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat datang di youtube channel Masa Limonet Pada video kali ini saya akan membahas Cara blog sharing voucher hotspot di Mikrotik Jadi sharing hotspot voucher itu sangat merugikan bagi kita sebagai pengusaha wifi Karena dengan satu voucher teman-teman bisa digunakan oleh banyak orang Jadi kita harus melakukan blog agar hal itu tidak terjadi Illustrasinya seperti ini teman-teman Jadi ada pelanggan kita yang membeli voucher dan dia login teman-teman Sudah login kemudian dia bisa sebarkan ke device yang lain Dan untuk mengatasinya kita harus menggunakan fitur dari Mikrotik Yaitu fitur Change TTL yang ada di IP kemudian Firewall Untuk lebih jelasnya ayo kita sama-sama lihat cara konfigurasinya Tapi sebelum kita konfigurasi Kita cek dulu TTL yang didapat dari Mikrotik Coba kita ping ke Google Kira-kira TTL ya Sekarang berapa ya Oke TTL nilai TTL nya itu 115 Nanti kita ubah ke 1 teman-teman Oke kita lanjut ke Wimbox teman-teman Cara konfigurasinya Pertama kita masuk ke IP Kemudian Firewall Dan ke Mangle teman-teman Jadi selanjutnya kita klik Add Baru di tab General nya Itu pilih Post Routing Yang ini teman-teman Oke Kemudian Di Out Interface Kita pilih Interface yang mengarah ke client teman-teman Karena disini saya menggunakan Bridging pada interface Ke client Saya menamakan di Bridge 1 teman-teman Ini Interface yang mengarah ke User teman-teman Ke pemakai Wifi saya Kemudian kita ke Action Pilih Pilih Change TTL Kemudian TTL nya Kita ubah teman-teman Ke 1 Pass stroke nya Kasih begini saya teman-teman Jangan dihilangkan Kemudian kita kasih comment Kasih comment saja Block Sari Spot Spot Oke Kemudian klik Apply Dan Oke Ini sudah calon teman-teman Coba kita Cek di CMD Apakah Sudah Berhasil Merubah Detail nya Oke Disini sudah berhasil Kita rubah Detail nya menjadi Satu teman-teman Nah ini Spot kita Atau Voucher hotspot kita Sudah tidak bisa di sharing Ke Device yang lain Baik teman-teman Mungkin itu saja dari saya Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Buat teman-teman Dan Jangan lupa untuk Di Subscribe dan Like Video ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih